Dalam rangka memperingati Semarak Bulan Literasi Gorontalo yang ke-6, Dinas Kiarsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, mengadakan Lomba Pidato Bahasa Inggris dan Paiya Lohongolopoli. Lomba ini dikuti oleh 16 sekolah dengan perpustakaan yang telah terakreditasi, termasuk 3 madrasa alian negeri dan 13 sekolah umum, dengan total 26 peserta dalam kategori Lomba Pidato Bahasa Inggris. Sementara untuk kategori Lomba Paiya Lohongolopoli, terdapat 7 sekolah yang berpartisipasi dengan total 7 tim dan 54 peserta. Sementara para juri yang menilai Lomba ini berasal dari kalangan budayawan, praktisi dan akademisi yang kompeten di bidangnya. Kepala Dinas Kiarsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Ridwan Hemeto menyampaikan, kemampuan dalam mengolah informasi dan pengetahuan adalah inti dari literasi. Kemampuan seseorang untuk mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan ini. Jadi itu literasi. Nah ini yang kita mau semarakkan, ini yang mau kita tingkatkan, sehingga di Provinsi Gorontalo ada kebijakan khusus menetapkan satu bulan itu menjadi bulan literasi di Provinsi Gorontalo. Sebelumnya beberapa waktu lalu berbagai perlombaan dalam rangkaian semarak bulan literasi sudah dilaksanakan. Seperti lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak, lomba pidato bagi kepala desa, dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam bentuk pelatihan membuat roti bagi istri-istri kepala desa. Tim Liputan Mimosa TV, Muartakan.